Intro Salam sejahtera Malaysia, berita hari ini dipetik daripada Malaysia Kini. Terkini untuk anda, ulasan mengapakah mampukah simpanan KWSP memayungi hari tua kita? Pandemik COVID-19 yang membadai negara dan dunia menyebabkan ramai kehilangan pekerjaan dan mata pencarian. Menurut data Jabatan Perangkaan Negara di OSM, kadar pengangguran negara melenjak ke paras 4.5% pada tahun 2020, yaitu paras tertinggi sejak 1993. Justeru apabila kerajaan memutuskan untuk membenarkan, pencaru mengeluarkan sebahagian simpanan kumpulan uang simpanan pekerja, rakyat yang terdesak dan sangat memerlukan uang tunai, menghela nafas lega. Sememangnya simpanan KWSP adalah untuk kegunaan hari tua, namun krisis yang tidak pernah berlaku memerlukan jalan penyelesaian yang tidak pernah diambil sebelum ini, yakni pengeluaran awal simpanan hari tua kita. Namun, di sebalik wacana ilmiah, mahupun gagasan populis seputar merit atau keperluan pengeluaran KWSP, mari kita mengajukan soalan penting ini. Adakah kita masih mampu untuk mengeluarkan simpanan KWSP kita lagi? Sebagai iktisar, pada tahun 2020, kerajaan telah pun membenarkan para pencarum KWSP untuk mengeluarkan simpanan masing-masing melalui program ILS dari Ekaun 2. Pada tahun ini, program pengeluaran simpanan KWSP diteruskan lagi melalui I-Sinar Ekaun 1 dan I-Citra Ekaun 1 dan Ekaun 2. Untuk rekod, jumlah pengeluaran bagi ketiga-tiga program ini telah pun melebihi RM100 bilion. Justeru, selesai pelaksanaan ketiga-tiga program ini, berapakah simpanan kita yang masih berbaki di KWSP? Inilah hakikat yang begitu pahit untuk kita telan. Menurut Ketua Pegawai Strategi KWSP Nurhisham Musin, kaum Melayu dan Mewiputra adalah pencarum paling ramai mempunyai baki simpanan kurang daripada RM10.000 berbanding pencarum berbangsa lain. Beliau juga dipetik sebagai berkataan nisbah pencarum Melayu mewakili hampir 3 per 4, yaitu 74 peratus atau 4.64 juta daripada 5, berpulang 9 juta pencarum yang baki simpanannya kurang dari RM10.000. Selain itu, menurut Bank Dunia Malaysia sedang menuju ke arah masyarakat yang semakin menua apabila lebih 700 daripada rakyat negara ini berumur 65 tahun dan ke atas. Menjelang 20-56, peratusan tersebut dijangka bakal mencecah 20% daripada keseluruhan populasi. Bagi menggambarkan betapa gentingnya di situasi ini, kita andaikan keadaan seorang pencarum yang akan bersara Pada umur 55 tahun, hanya mampu mempunyai simpanan KDBLSP yang berjumlah RM10.000, selaras dengan jangka hayat rakyat Malaysia, pencarum dianggarkan akan menjalani kehidupan selama 20 tahun lagi selepas persaraan. Dengan simpanan di KDBLSP yang berjumlah RM10.000, persaraan tersebut hanya boleh berbelanja sebanyak RM78 sebulan, sehingga umurnya mencucah 75 tahun. Berikut merupakan kenyataan terkini, ataupun berita terkini daripada Malaysia kini. ekoran daripada pengeluaran KDBLSP RM10.000. Mampukah simpanan KDBLSP memayungi hari tua kita? Sekian info rakyat Malaysia, terima kasih Malaysia kerana menonton.